. Ratusan siswa-siswi SDN CITIS, Desa Ciburayuk Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor mengelar kegiatan vaksinasi masal. Seperti yang dikatakan Kepala Sekolah SDN CITIS Luswina Andayangi, kegiatan hari ini Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 siswa-siswi SDN CITIS melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini bekerjasama dengan pihak Puskesmas Ciburayuk, dengan jenis vaksin Sinovac, dengan jumlah siswa sebanyak 251 siswa. Sebelum dilakukan vaksinasi pihak sekolah mengeluarkan selembaran untuk persetujuan dari orang tua bahwa, anaknya setuju untuk dilakukan vaksinasi, artinya pihak sekolah tidak mengharuskan kepada siswa untuk dilakukan vaksinasi kalau orang tuanya tidak setuju dan mempunyai riwayat penyakit. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan para siswa terhindari dari wabah COVID-19, dan kegiatan belajar tatap muka bisa berlangsung seperti sedia kala. Saya juga menghimbau kepada seluruh siswa agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dengan menerapkan protokol kesehatan semoga kita semua terhindari dari wabah COVID-19. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, SDN-CITIS melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Pada hari ini, yang mengikuti vaksin dari SDN-CITIS berjumlah 251 dengan vaksin Sinopak, vaksin 1 dan vaksin 2. Untuk harapannya, Bu, terkait kegiatan ini seperti apa, Bu? Hari ini, kita melaksanakan PTM terbatas, masih 50 persen. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, mudah-mudahan ke depannya anak-anak bisa melaksanakan PTM secara full. Sebelum pelaksanaan vaksin, kami dari pihak sekolah sudah memberikan surat persetujuan kepada orang tua. Alhamdulillah, banyak sekali orang tua yang antusias untuk memberikan izin anaknya untuk divaksin. Tetapi dari pihak sekolah tidak ada pemaksaan, tidak ada pemaksaan semua sekali. Anak misalnya harus atau tidak, jadi itu tergantung orang tuanya memberikan izin, tetapi alhamdulillah mayoritas. Nafin dan Rosita Palapat TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!